Intro Inilah pekerjaan K.Unita alias K.Y. sosok yang diduga selingkuhan Gunawan Dwi Cahyo Rumah tangga Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo berada di ambang perceraian Uniknya sosok K.Unita dibongkar oleh temannya sendiri di media sosial Sosok K.Unita kini dikulik-kulik setelah dikait-kaitkan sebagai Goncangan rumah tangga Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo Terpantau dalam akun sosial medianya K.Unita tampak kerap aktif Diduga wanita bernama K.Unita alias Yunita tersebut sempat membagikan fotonya bersama Gunawan Dwi Cahyo Sebelumnya ke Gunawan kepergok jalan bareng dengan wanita berjilbab Yang mengenakan kaos berwarna coklat dengan motif garis-garis hitam Dalam akun media sosial Bu Rokim Di Instagram terlihat beberapa foto bukti perselingkuhan Gunawan dengan seorang wanita diduga Yunita Di foto tersebut tampak pria diduga Gunawan sedang membeli buah bersama wanita bertubuh gempal Ada dua foto yang ditampilkan akun tersebut guna membuktikan perselingkuhan Gunawan Tak cuma itu identitas Yunita mendadak di kuak netizen yang mengaku teman dekatnya Dia mengaku sosok Yunita sejatinya sudah punya suami dan anak kembar Sementara suaminya saat ini dalam keadaan lumpuh Anaknya kembar juga tapi ya emang suaminya maaf cacat Mbak kakinya temanku dari SD itu mbak Ya Allah gak nyangka banget kata aku Nafi Isatul dikutip dari tribun sebobor.com Hingga saat ini belum diketahui terkait pekerjaan ke Yunita Sementara sosok ke Yunita sendiri belum mengurai klarifikasi jelas soal isu Jadi selingkuhan pemain senior persik ke diri itu Gunawan Dwi Cahyo sendiri akhirnya ungkap sosok wanita Yang digandeng usai beredar foto jalan bersama wanita lain Dalam pengakuannya melalui telewicara youtube SCTP Gunawan mengaku sosok yang digandengnya kala itu memang wanita lain Namun hanya sebatas teman tidak lebih Ya aku tidak menampik yaitu ada benar gitu ucap Gunawan Aku jalan sama orang itu tapi aku hanya sebatas teman gak lebih dari itu tegasnya Dia pun tak menampik jika saat jalan bersama wanita tersebut ada yang mengambil fotonya Menurut Gunawan saat dia berjalan dalam keadaan tempat yang ramai Ya saya kurang tahu ya mungkin banyak orang yang melihat atau apa Jadi foto itu bisa beredar ya karena aku juga jalan di tempat yang ramai jelasnya Alasan Gunawan jalan dengan wanita lain Gunawan mengaku sosok yang digandengnya kala itu memang benar wanita lain Namun hanya sebatas teman tidak lebih Dia mengaku saat itu hanya sebatas makan saja Tak hanya itu Gunawan mengaku sebelum ada kejadian ini Ia ada banyak masalah keluarga yang tak perlu diseritakan Kendati demikian alasan Gunawan bisa menjadi jalan dan makan waktu Bersama dia berdali ada masalah dalam rumah Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!